Renungan Alkitab berjudul Jikalau Baik Pada Pemandangan Raja Esther 9 ayat 13 Lalu jawab Esther Jikalau baik pada pemandangan raja Dizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini Dan kesepuluh anak haman itu hendaklah disulakan pada tiang Sahabat Alkitab Membaca ayat tersebut kita menjadi ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Lukas fasal 22 ayat 42 Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmulah yang terjadi Ratu Esther berkata kata-kata yang serupa itu enam kali Semuanya dikabulkan oleh Raja Ahasueros Rupanya diri Esther berkenan di hadapan sang raja Pleasing in his eyes Dan perbuatannya benar The thing seems right to the king Bukan sekedar karena statusnya sebagai ratu Ingat, walaupun wasti juga ratu, dia disingkirkan Tertulis dalam Esther 1 ayat 19 She'll come no more before king Ahasueros Tertulis bersamaan dengan jikalau baik pada pemandangan raja If it pleases the king Tiga kali ditambah Perkataan ini Jikalau hamba mendapat kasih raja If I found favor in his sight Terima kasih atas perkenananmu Bapak Surgawi Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih atas perju design Terima kasih atas perjalananmu Bapak Surgawi